Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Fungsinya adalah, yang pertama, pengelola pengadaan barang jasa Yang kedua, pengelola layanan pengadaan secara elektronik Yang ketiga, pembinaan SDM dan kelembagaan pengadaan barang jasa Dan yang keempat, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan teknis Sudah, dengan diterbitkannya Pepmen Kumham nomor 16 tahun 2019 Namun, SDM Pengelola Pengadaan Barang Jasa Atau yang lebih dikenal untuk saat ini sebagai PPBJ Masih tersebar di 11 unit utama dan 33 kantor wilayah Sehingga, belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang jasa Karena target kinerja berdasarkan preferensi masing-masing kinerja Atau unit kerja yang sangat berbeda Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 Pasal 74A ayat 8 dijelaskan Bahwa sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa Dalam hal ini JFPPBJ berkedudukan di UKBBJ UKBBJ 1 Atap dengan JFPPBJ yang berkedudukan di dalamnya Diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan Sehingga dapat menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa Terima kasih telah menonton!